Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Galeri Bujang Ganong Oke lor Kali ini saya akan membuatkan Konten video tentang Review topeng Review topeng Dan ini dia topengnya lor Oke Nah Topengnya Yoshika Siapa yang tidak tau Tentang topeng ini Pasti semua orang Sudah tau ya Tentang topengnya Yoshika ini Modelnya seperti ini Ini sangat khas sekali Sangat nempel sekali dengan Pengganong Handal kita Yoshika Bujang Ganong Nah ini topeng Topeng yang salah satu topeng yang Paling disayangi Paling Biayoh di Di Sakrane lah Jadi ini nanti Saya mau review Tentang detail topeng ini Oke untuk teman-teman Delur-delur semua yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Channel Galeri Bujang Ganong Jangan lupa Nyalakan lonceng Di sampingnya Agar selalu update terus Video-video terbaru Delur dari Galeri Bujang Ganong Delur jadi Topeng Yoshika ini Sudah beberapa hari Di sini Kemarin saya bawa ke sini Dua topeng Topeng Yoshika yang Satu Dari saya kemarin Saya bawa ke sini Barengan sama yang ini Jadi Yang kemarin itu Topeng yang Saya buat itu Coklatannya sudah patah Dan saya Gantikan coklatannya Terus yang ini juga Begitu loh Jadi yang ini Yang ini coklatannya juga patah Ini Bagian belakangnya Nah ini coklatannya juga patah Nanti Mau saya benerin Mau saya ganti ini Dengan yang Coklatan yang baru Oke jadi Mumpung Masih Topengnya masih di sini Ini mau saya review dulu Sedikit tentang topeng ini Sepengetahuan saya aja ya Karena Yoshika masih Sibuk tanggapan Masih Belum bisa Tanya langsung Ke Yoshika Tentang topeng ini Dulu sejarahnya seperti apa Nanti lain waktu Insya Allah Saya Buatkan Video Ngobrol-ngobrol Bareng Berusika Tentang topeng ini ya Karena ini topeng yang Cukup lama Dipakai Yoshika Dari mungkin 2014 15an ya Kayaknya Kayak topeng ini Setahu saya Kalau Salah nanti Tanya Yoshika langsung aja Jadi topeng ini Topeng buatan dari Pak Leke Ini topeng Buatan dari Pak Leke Di tahun mungkin Yaitu 2012 Sampai 14an mungkin Pembuatannya Kalau menurut saya Tahun Dari tahun Itu 2012 Sampai 2014 Nah Jadi Sejarahnya Yoshika dulu Dapat topeng ini Saya juga Belum Belum tanya langsung Ke Yoshika Nanti Lain waktu Kita vlog Bareng Yoshika Untuk tanya Tentang topeng ini Nah ini Jadi topengnya Setahu saya ini Dulu Yoshika Dapatnya ini Batokan saja Jadi Tidak Langsung Dengan rambutnya Dapatnya Batokan saja Atau mungkin Sudah Dirambuti Cuma Rambutnya Yang jelas Bukan ini Dapatnya Terus Topeng ini Dinobatkan Sebagai topeng Termahal Sedunia Kenapa Ada yang tahu Beneran nih Ini topeng Termahal Sedunia Jadi ini Yang bikin mahal topeng ini Selain sejarahnya Dipakai Yoshika Kemana-mana Ini Giginya ini Ini yang belum tahu Jadi giginya ini Kan warna emas ini Ini giginya ini Menggunakan Emas asli Emas asli ini Bukan kuningan Bukan juga Ini Bukan Apa Bukan seng kuningan Itu bukan Emas asli ini Nah jadi Kemarin Yoshika Sempat cerita Kalau Ini giginya ini Dipesankan Di salah satu Toko emas Yang ada di Ponorogo Jadi ini diukur Besarnya Seberapa Terus Dipesankan Nunggu beberapa Lama itu Terus Baru jadi ini Nah ini Giginya ini Kan ada Ada delapan ya Ini Emasnya Dari yang Besar ini Bagian depan Terus yang Pinggir ini Kecil Nah tapi Ini yang satu Bagian Paling ujung ini Nah ini Hilang lor Hilangnya Kayaknya Pas waktu Dibuat main Terus ini Copot ini Lemnya Jadi ini Modelnya Model lempenganya Ini di Lem Di Lem di Bagian Giginya Jadi Sebelumnya Ini ada Ukiran Gigi Terus Ditempelkan Lagi Emas ke Bagian Giginya Ini Nah ini Totalnya Berapa gram Saya juga Kurang Tahu Yang jelas Ini Dilihat 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 Langsung Dari giginya Ini aja Lumayan ya Sudah lumayan Mahal Ini Sudah beberapa Ini Nah itu Jadi Selain Mahal Di Apa Sejarahnya Dipakai Yushika Dipakai Kemana-mana Nemenin Tanggapan Dipakai Reokan Kemana-mana Ini juga Ini yang Bukat mahal Terus Bagian Mata Ini ada Ini Permata Ini Tapi ini Permata Permatanan Ini bukan Asli Ini ditempel Juga Di lem Ini cukup Besar Jadi ini Mata Bagian Tengah Ini Di Di Diukir Ya Diukir Di bolong Sedikit Terus Ditempel Ini Permatanya Kesini Nah ini Di bagian Ini Hidung Ini juga Ada Ini Ditanem Disini Tapi Ini Tahu Ini Apa Terus Ini Jat Jat Juga Sudah Diubah Sama Yushika Jadi Dulu Awalnya Itu Setau Saya Ini Jatnya Warna Merah Terus Glitter Terus Di bagian Sini Di bagian Hidung Ini Dulu Ada Ceretanya Ada Ceretanya Sama Seperti Disini Ini Sudah Di Direhab Lagi Sama Yushika Jatnya Terus Bagian Janggut Ini Ini Yang Bikin Berat Ini Karena Ini Topeng Berat Banget Ini Topeng Cukup Rambut Cukup Sedikit Menurut saya Cuma Ini Berat Berat Ini Ini Di bagian Janggut Ini Dempul Mobil Sama Pernah Mungkin Pernah Patah Bukan Patah Apa Jatnya Lupas Gitu Mungkin Atau Bagaimana Bagian Hidung Juga Ini Dumpul Mobil Kelihatan Jadi Seperti Ini Terus Yang Masang Rambut Yushika Sendiri Rambut Ini Jambul 22 yang bagian depan ini yang paling depan putih terus ini belakangnya ini warna hitam ini di tali juga terus bagian mata juga sudah di cat ulang ini bagian sampingnya ini alisnya kebetulan juga hilang alisnya sudah rontok nanti suruh suruh masangin lagi suruh masangin yang model alis kecil terus bagian belakangnya ini belakang-belakang campurnya ada rambut juga penutupnya ini warna hitam cuma ini pendek tidak setinggi campurnya terus bagian samping ini putih bagian belakang ini harusnya ditaruh depan lebih bagus ya yang putih ini jadi kalau dari depan ini tidak begitu kelihatan karena depan yang hitam ini tadi terus bagian sampingnya ini warna hitam terus bawahnya ini warna putih sampai ke bawah ini pirang terus ini ini maksudnya gimana gak tahu saya ini ada dua arahnya ke sini ini gimana ini masangnya kemisnya ini kemisnya modelnya kecil ini rambutnya dipotong lagi disasak lagi maksudnya ini memang rambutnya segini mungkin panjang arahnya si nyamping seperti ini tapi ini dipotong agak pendek seperti ini terus kain keruduknya ini warna merah ada kelindingnya dua jadi dulu setahu saya ini kelindingnya banyak ada empat atau enam terus dicopot ini tinggal dua pokoknya sudah di di restorasi beberapa kali ini topeng sama Yosika nah ini bagian dalamnya jadi pahatan dari oleh kek itu seperti ini yang topeng-topeng model sama ukurannya juga lumayan besar ini topengnya oke kita timbang dulu lor pasar ini beratnya berapa ini nah kecil tangan kuat ya kalau habot lor ada saya lihat timbangan kita lakukan dulu terus ditimbang ini beratnya 1,1 kilo untuk topeng untuk topeng bujang 1,1 kilo itu sudah berat banget untuk normalnya itu kalau rambutnya tebal biasanya itu 900 gram itu sudah berat maksimal maksimal 1 kilo itu sudah berat banget itu rambutnya topengnya untuk dipakai oke menurut kalian bagaimana ini topeng ini topeng yashica yang lama ini mantep ini oke cukup sekian dulu nanti saya buatkan video tentang topeng ini asal usulnya ngobrol langsung bareng yashica untuk sementara saya review sedikit tentang topeng ini ini tadi bagian giginya ini yang tidak ada tidak ada apa ya tidak ada yang nyamain lah topeng-topeng yang lain giginya pakai emas ini emas asli ini oke cukup sekian dulu video kali ini tentang topengnya yashica terima kasih jangan lupa subscribe like, komen, dan share salam budaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati